selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada kami doakan kabar anda semuanya di sempatan pagi ini ya di hari kamis pagi ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersuah kembali dalam program ekonomi syariah sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah di kesempatan pagi hari ini sahabatku ya di hari kamis 15 rabi ul akhirnya 1444 hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 november 2022 insyaallah ekonomi syariah akan menemani ruang dengar sahabatku hingga kelar pukul 7 waktu indonesia barat dan kita akan kembali belajar bersama al-satih dari lembaga pengembangan dawah al-bahja cirebon yaitu bersama al-wisad muhammad jahuk dan kami informasikan untuk sahabatku di program ekonomi syariah ini adalah program interaktif ya nanti anda bisa bertanya kepada al-wisad muhammad jahuk melalui layanan yang kami sediakan yaitu layanan telepon dan sms atau whatsapp untuk telepon nanti anda bisa bertanya di sesi tayang jawab bisa menghubungi di 085-284-700-147 atau untuk anda yang ingin bertanya melalui sms atau whatsappnya anda bisa bertanya mulai bisa dikirimkan dari awal ya di 081-321-461079 dan kami informasikan untuk anda juga bagi anda yang saat ini yang sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas anda bisa mendengarkan juga melalui audio streaming di www.radio.com www.radio.online.com atau di www.biyayahya.org atau anda juga bisa menyaksikan langsung live streaming di facebook radioku cirebon sahabatku dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita al-wisad muhammad jahuk langsung saja kita sampai beri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sudah alhamdulillah 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 baiklah setiap kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema apa nih yang mau dipelajari insyaallah kita masih yang melajari tentang wakaf baik tentang wakaf tanpa dulu saya untuk langsung menyampaikan materinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du allahumma ja'al hadul madri sababani gufranid ulubina uli sadari wa ayubina litarkiyati tarujatina indaka wali taqwiati imanina wa taqwana wa jalu ya Allah sababu ya jatadina amin fitnatul mahayalamatum fitnatul masihid tajjal wa jalu ya Allah sababu ya jatadina amin adul qawrin adabin nar wa jalu ya Allah sababu ya khudina jannata kamal abrar ya Allah ya azizu ya ghaffar ya Allah ya karimu ya bar berahmatika ya rahman rahimin amin ya rabbil alamin yang kami muliakan guru kita buaya ya serta keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau memberikan kepada beliau kesehatan memberikan kepada beliau taufiknya sehingga beliau istiqamah membimbing umat islam untuk menggapai rita Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbil alamin Kang Irfan para orang tua kami dan para pendengar adikku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi kesempatan untuk mutola dan meroja terkait hukum-hukum ekonomi syariah yang mana semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Allah berikan kepada kita semua keistikamahan kemampuan untuk mengamalkannya dan sehingga kelak nanti khusnul khatimah amin amin ya rabbil alamin salamat dan salam kita sanjungkan kepada nabi aku muhammad sallallahu alaihi wassalam kepada keluarga beliau kepada sahabat beliau kepada tabi'in kepada tabi'in ila yaumiddin sampai hari kiamat dan semoga kita semua termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbil alamin baiklah Kang Irfan dan juga para pendengar adikku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang wakaf ya dari apa namanya dari definisi kemudian rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya untuk wakaf sendiri merupakan apa namanya sebuah transaksi yang banyak-banyak dipertanyakan oleh masyarakat terkait bagaimana sih sebenarnya rukun-rukunnya hukum-hukumnya kemudian syarat-syaratnya apakah sah atau tidak semacam ini dan seterusnya dan yang paling sering dan paling banyak adalah wakaf yang ditarik kembali nah ini banyak pertanyaan yang bagaimana hukumnya wakaf ditarik kembali kemudian juga apa namanya kalau tidak tercatat di pertanahan misalkan wakaf tidak tercatat atau tidak ada akta ikrar wakaf maka bagaimana hukumnya termasuk juga apakah ahli waris nah ini biasanya ahli waris ahli waris itu boleh mengambilnya kembali karena tidak ada akta ikrar wakaf kemudian saksi-saksi juga hanya lisan saja itu seperti apa itu yang paling sering dipertanyakan insyaallah semoga kita ada kesempatan untuk membahas itu semua yang sudah kita bahas diantaranya adalah rukun wakaf ada empat wakif maukuf alih maukufun wasirroh wakif orang yang wakaf maukuf alih orang yang menerima wakaf atau badan atau lembaga atau instansi ya maukuf sesuatu yang diwakafkan baik itu tanah bangunan dan lain-lain yang keempat adalah sihot atau ijab kobul ya serah terima lah kalau di kitanya akta ikrar wakaf nah itu ada ikrarnya karena disitu apa namanya tertulis tentang siapa yang wakaf siapa ini kemudian siapa yang menjadi nazir kemudian apa namanya penyerahannya kemana dan seterusnya syuruh tul wakifi sudah kita bahas kemarin baru satu ya sebenarnya syuruh tul wakif ada ada dua baik bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melanjutkan pembahasan baru yaitu syuruh tul wakif syaratnya orang yang wakaf yang kedua yang pertama kemarin sudah ya kita baca dulu al-fatihah untuk guru-guru kita semua yang telah mendahului kita untuk orang tua kita kakek kita nenek kita kemudian juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat mu'min yang telah mendahului kita terutama adalah para musanifin al-mukhlizin yaitu musanif adalah kitab sayyid ahmad bin umar syatiri dan juga untuk para awliya para wali khusus kemudian untuk kaum muslimin muslimat mu'min minat anna allah yagbir allah yirah amuh yaliyah yaliyah jatim al-jannah wa yangfa wa nabi asrarihim anwarihim ulungi wa nabah adim bidh dunia al-akhirah al-fatihah ilah hadirin abil mustabah muhammad sallallahu al-fatiha semoga dengan bacaan al-fatihah tadi cara kita diberikan kelancaran keperkahan dan ilmu yang bermanfaat amin sudah kita bahas syurut ul-wakif syaratnya orang yang wakaf ada dua kemarin yang pertama sudah kita bahas panjang yaitu al-ikhtiyar al-ikhtiyar artinya adalah atas kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain sukarela gambarnya sukarela atau ridho sukarela kemarin kita berikan beberapa gambaran diantaranya sukarela atau ridho ini ikhtiyar ini adalah untuk orang-orang yang sudah mukallaf sudah umur maka kalau ada harta wakaf yang disitu ada hak atau harta waris biasanya yang ada hak anak kecil misalkan ada adiknya yang masih palita atau adiknya masih belum tamis belum balik si umur misalkan 4 tahun atau umur 5 tahun maka tidak boleh serta mertak para kakak kakaknya ini atau ibunya mewakafkan warisan tersebut karena disitu ada hak anak kecil kecuali yang haknya anak kecil sudah dipisahkan kalau sudah dipisahkan tidak masalah misalkan sawahnya ada 15 hektare misalkan catahnya anak kecil ini karena dia anak laki-laki misalkan 13 hektare yang 2 hektare adalah untuk siapa misalkan misalkan contoh warisan sudah dibagi yang diwakafkan yang punya orang yang sudah dewasa yang anak kecil tidak boleh dan itu paling banyak dan paling sering dengan alasan ini kasihan orang tua kita biar dapat pahala yuk kita wakafkan saja tapi ternyata disitu masih ada anak kecil maka tidak sah atau ada salah satunya orang yang gila orang gila jadi saudaranya ada yang gila satu dan dia berhak warisan karena dia anak masih hidup maka warisan dia berhak memiliki walaupun tidak boleh tasaruf tidak boleh mentasarufkan atau tidak boleh bertransaksi pada harta tersebut tapi dia memiliki maka tidak boleh serta-merta semuanya sudah sih ini wakaf saja wakaf untuk orang tua kita tidak bisa demikian jadi wakaf itu harus ikhtiar dari semua pemiliknya tidak boleh apa namanya ada yang tidak rela tidak dido atau yang kerelaan dan keredoannya tidak dianggap seperti anak kecil dan orang orang gila ikhtiar jadi atas apa namanya atas kehendak sendiri atas pilihan sendiri bukan dibaksa oleh orang lain yang mana pilihan juga adalah orang yang pilihannya dianggap bukan orang yang pilihannya tidak tidak dianggap dan ini ini penting sekali kemudian termasuk juga apa namanya kemarin kita bahas juga ya ikhtiar yang mana orang yang didatangi seorang tokoh yang karismatik yang dihormati yang disegani kemudian tanahnya diminta gitu ya kalau diminta kemudian dia tidak ngasih itu kan kadang gak enak apalagi di sanjung-sanjung Pak Haji kan tanahnya banyak Pak Haji kan dermawan Pak Haji sanjung-sanjung gak garuan itu banyak sekali maka kalau dia memberikan secara verbal secara lisan ya kalau dia ikrar ya kemudian apalagi sudah ke apa namanya KUA ya akta ikrar wakafnya sudah ditandatangani sudah ini kalau hatinya tidak ikhlas ya urusan dia dengan Allah kita urusannya adalah secara dohir maka ini kita nasihatkan kepada orang-orang yang memiliki ini ya ya terkait apa namanya wakaf ini jangan sampai sudah hartanya hilang gak dapat pahala karena gak ikhlas jangan sampai demikian maka ya kalau mau wakaf ya layar batin diikhlaskan semacam itu jadi disini pilihan sendiri yang tertulis ataupun yang yang diucapkan secara secara verbal sehingga ikhtiar atau pilihan ini ketika sudah diujapkan apalagi sudah diikrarkan sudah ada saksi-saksi dan seterusnya maka tidak diterima mengatakan tidak ikhlas dan seterusnya ya salah sendiri semacam itu tetapi ya sebagai tokoh sebagai ustadz itu juga harus tahu diri jadi artinya tidak jangan sampai menjadikan orang itu terpaksa wakaf terpaksa yaitu apalagi tokoh ini bawa tetangga-tetangganya bawa ini waduh dia kalau gak jadi wakaf nanti apa kata tetangga gitu semacam itu maka seyugianya atau sebaiknya itu ketika ada komunikasi ya komunikasi apa namanya sederhana atau komunikasi yang tidak menjadikan memojokkan orang terpaksa untuk wakaf kasihan juga apalagi kalau di majelis ya di majelis apa gitu misalkan waduh yang hadir 5 ribu kemudian apa nanya Pak Hajinya ini duduk di depan dipanggil gitu kemudian ini disampaikan gimana Pak Haji kalau tanah yang sana wakaf ini gak enak karena ada 5 ribu orang kalau gak iya duh nanti gimana artinya apa artinya kita juga harus berhati-hati dalam hal itu jangan sampai kita memaksa orang lain untuk wakaf agar agar orang tersebut ketika wakaf juga mendapatkan pahala atau apa namanya dia memotik buahnya baik kemudian yang kedua syarat orang yang wakaf adalah orang yang berkemampuan untuk tabaruk tabaruk itu untuk apa namanya kalau bahasa sekarang mungkin filantropi atau apa ya apa namanya bersedekah tapi gak harus sedekah tabaruk itu adalah memberikan tanpa imbalan memberikan tanpa imbalan kalau dengan imbalan namanya mu'awadho mu'awadho itu bisa jual-beli bisa sewa-menyewa bisa apa kalau ini tabaruk itu tanpa tanpa imbalan sama sekali atau apa namanya free atau gratis atau amal filantropi kalau bahasa sekarang mungkin seperti itu jadi ada orang yang memang dia berkemampuan untuk itu ada yang tidak berkemampuan untuk tabaruk ini seperti apa ya dia akil balik dia perakal kemudian dia juga orangnya sudah balik orangnya mukalaf makanya gitu ya maka dia menjadi orang yang ahli itu tabaruk kemudian bagaimana dengan apa namanya anak kecil ya kalau anak kecil ya gak bisa lah karena dia gak ahli atu tabaruk apa namanya belum bisa berpikir jernih misalkan baru 5 tahun ditanya dede ini catahmu yang sawah itu buat wakaf pondok saja ya ya gak sah karena dia gak ahli atu masih anak kecil atau saudaranya tadi yang gila kan dia diem aja gitu kan ditanya gimana setuju gak atau gimana kak setuju gak ini orang gila yang gak ahli atu tabaruk gak bisa jadi wakif karena dia gak apa namanya gak dianggap ucapannya bisa jadi dia mengatakan iya tapi karena dia orang gila yang gak sah seperti itu kemudian disini ada kata-kata filhaya dalam kondisi hidup karena ternyata ada orang ketika hidup tidak boleh tabaruk tapi ketika meninggal boleh gimana kok meninggal tabaruk ini ya wasiat wasiat jadi orang wakafnya gak sah tapi wasiatnya sah nah ini seperti apa kalau orang apa namanya wasiat ini yaitu dia apa namanya orang yang mahjur aleh pisafahin yang mana dia dicekal dari transaksi karena dia orang yang idiot atau tidak bisa berpikir jernih normal ini safah kalau orang masih berpikir normal bisa berpikir jernih ya tidak dikatakan safi safi itu orang yang yang tidak bisa berpikir jernih dalam hal keuangan dia misalkan beli selembar tisu begini misalkan 5 juta itu orang gak bisa berpikir normal gak bisa berpikir jernih apa namanya maka dia kalau tabaruk juga gak boleh pada hartanya tapi kalau wasiat boleh nanti setelah meninggal misalkan apa namanya tanah ini untuk siapa untuk pulan wasiat ya tentunya dengan ketentukan dalam wasiat terus langsung oh iya dilaksanakan semuanya tidak wasiat itu 100% dilaksanakan kadang wasiat itu hanya dilaksanakan sebagian karena wasiat itu maksimal sepertiga dari dari halta kenapa demikian karena kalau dia meninggal dia sudah gak mahjur aleh lagi sedangkan wasiat itu mulai terlaksana atau bisa dilaksanakan ketika dia meninggal ketika dia meninggal kalau masih hidup dia boleh mengucapkan wasiatnya tapi belum dilaksanakan nah kalau wakaf kan saat masih hidup kalau wakaf nah tapi kalau nanti wasiat untuk wakaf ya bisa juga dia wasiat nanti untuk kepentingan pondok wakaf untuk ini tapi wasiat hanya saja kalau orang wasiat ini ya hati-hati karena orang wasiat itu terkadang menjadikan anak-anaknya itu mereka ribut atau berselisih ya gara-gara antara yang satu dengan yang lain ada mengatakan oh ini wasiatnya gak sah oh menurut ini oh enggak ini gak wasiat oh saya gak denger wah ini repot baik insyaallah nanti kita lanjutkan setelah yang satu baik terima kasih usiat-satah pembaran materinya di kesempatan ekonomi syirah sesi pertama kali ini dan sahabat itu kita akan kembali mempelajari masih tentang wakaf untuk anda pastikan tetap di radio ku inspirasi spirit hati radio ku inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah al-bahja sendang sumber jerep anda masih bersama kami sahabatku dalam program ekonomi syariah dan kita lanjutkan sahabatku pembelajaran kita bersama al-usat membelajar untuk melanjutkan materinya terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio ku semoga rahmat Allah senantiasa tercerah kepada kita semua amin 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 tadi kita membahas tentang syarat wakif ya orang yang wakaf nah jadi jelas ya tadi karena banyak atau beberapa yang ingin wakaf tapi ternyata belum mendapatkan ilmunya ini menjadi penting maka sebelum ikrar wakaf sebaiknya itu mungkin duduk dulu kepada para ustadz atau para tokoh yang apa namanya memahami hal ini kemudian konsultasi nanya-nanya seperti apa syaratnya kalau seperti ini bisa tidak dibakafkan atau boleh atau tidak dan seterusnya dan kebanyakan problem itu adalah ketika apa namanya yang yang wakaf itu misalkan satu keluarga tapi ternyata ada yang satu belum setuju atau tidak setuju itu itu paling sering kemudian ada juga yang wakaf orang tuanya hanya lisan kemudian menjadi problem sehingga antara ahli waris dengan dengan pengelola wakafnya dan itu paling sering sekali apalagi kalau apa namanya tidak tercatat di apa namanya di pertanahannya di sertifikatnya apalagi tanahnya belum sertifikat itu apa namanya sangat-sangat risikan sekali maksudnya terjadinya perselisihan itulah kemudian juga apa namanya wakif ini orang yang wakaf ini sebenarnya di sini tidak disyaratkan dia harus mampu atau dia harus apa namanya orang yang berlebihan tidak tetapi di sini maksud kami adalah jangan sampai ada orang wakaf semua hartanya sehingga anak-anaknya tidak dipikirkan ya mungkin ingin meniru Syaitina Abu Bakar Asitik atau Syaitina Umar atau para sahabat-sahabat yang mewakafkan semua hartanya tetapi di sini perlu diperhatikan misalkan ada anaknya lima ini yang mungkin tiga diantaranya masih ngontrak masih buru serabutan masih tidak jelas kemudian tanah pusaka yang ditempati orang tuanya itu orang tuanya masih sehat seger buker kemudian dia mewakafkan tanah tersebut dan dia tinggal di salah satu anaknya misalkan yang sudah kecukupan nah ini tidak memperhatikan anaknya yang masih kekurangan maka jangan sampai apa namanya wakaf terbawah hawa hawa nafsu dan yang sering itu orang tuanya wakaf anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal baru anaknya cerita kepada pengelola bahwa ternyata anak nomor tiga anak nomor empat dan anak nomor satu misalkan nomor lima itu belum punya tempat belum punya ini kemudian mereka harus apa namanya berusaha sehari untuk dimakan sehari sehingga bayar kontrakan itu juga tertati-tati dan seterusnya walaupun ya orang tuanya boleh-boleh saja itu harta orang tuanya ya milik orang tuanya tapi perlu juga diperhatikan yang demikian sehingga dalam wakaf tersebut ahli wakaf ini kan mungkin apa namanya mereka juga sangat menyayangi orang tuanya tidak berani apa namanya menarik kembali atau tidak berani menyenggetakan karena ya sudah diwakafkan orang tuanya sudah tapi yang wakaf sendiri itu harus memperhatikan itu memperhatikan tidak harus orang yang kaya yang berlebih dan seterusnya tetapi kalau dia masih ada keluarganya yang sangat sangat memerlukan apalagi anaknya sendiri dan seterusnya maka mungkin bisa saja itu dihibahkan kepada anaknya dan juga insyaallah sama saja ada pahalanya karena anaknya juga sebenarnya dia ketika melihat orang tuanya punya tempat kemudian dia tidak punya tempat dia kan sebenarnya ingin juga mengharapkan nanti punya tempat di situ semacam itu walaupun anak-anaknya yang tegar yang kuat yang ini mereka akan tetap berusaha berdikari berdiri di kaki sendiri kemudian mereka akan terus berusaha untuk mendapatkan apa meneruskan perjuangan hidupnya tetapi yang wakaf ini memang harusnya memperhatikan yang demikian baik mungkin bisa juga dibakafkan sebagian sebagian diberikan anaknya misalkan ya intinya bagaimana yang terbaik dimusyawaruhkan di keluarga jadi wakif ini juga memperhatikan keluarganya jangan sampai wakaf kemana-mana tetapi ternyata keluarganya tidak tidak diperhatikan itu juga akhirnya jadi suudon ya kalau anaknya baik soleh dan seterusnya ya gak jadi masalah tapi kalau anaknya jadi ya terpengaruh juga biasanya itu apakah istrinya apakah suaminya itu yang manas-manasin biasanya atau mertuanya tapi insyaallah semoga keluarganya itu tetap berhukun tetap baik dengan musyawarah baik syurutul mawkuf alaih sekarang kita akan masuk pada syarat mawkuf alaih yaitu yang penerima wakafnya atau apa namanya pemanfaatannya syurutul mawkufi alaihi isnani ada dua Allah yakuna maksiatan pertama bukan untuk urusan maksiat nah ini bagaimana urusan maksiat kalau untuk misalkan wakaf untuk masjid ya jelas ya kan untuk masjid itu berarti apa namanya nanti disitu untuk sholat untuk zikir untuk orang apa namanya majlis dan seterusnya wakaf untuk majlis ta'lim ya majlis ta'lim ta'lim itu kan bisa banyak ya tentunya disitu adalah ta'lim yang bermanfaat baik ilmu agama ataupun mungkin ilmu-ilmu apa namanya kehidupan yang menunjang juga kehidupan maka itu jelas penggunaannya adalah untuk pendidikan ya majlis ta'lim kemudian wakaf untuk pondok pesantren untuk pendidikan wakaf untuk misalkan bagaimana kalau wakaf untuk apa namanya kaum muslimin muslimat nah untuk kaum muslimin muslimat misalkan yang diwakafkan apa ini misalkan apa namanya gedung lima lantai misalkan gedung lima lantai dengan luas misalkan lima ratus meter persegi atau enam ratus meter persegi itu untuk kaum muslimin muslimat bisa saja itu disewakan atau bisa saja itu untuk tempat tinggal kaum muslimin muslimat rumah susun misalkan dan seterusnya itu jelas ya penggunaannya tapi misalkan diwakafkan untuk tempat penyembahan berhala misalkan maka gak boleh kalau tempat penyembahan berhala karena itu adalah kemaksiatan atau diwakafkan tempat untuk lokalisasi perjinaan waduh misalkan waduh wakaf ini dia tanahnya strategis udah kasihan itu daripada lokalisasi apa namanya mereka itu di pinggir-pinggir jalan kasihan ini dibuatkan lokalisasi gak gak boleh juga karena kemaksiatan dibakafkan untuk itu tapi kalau misalkan dibakafkan untuk rumah yang rumah tersebut mungkin apa namanya orangnya belum belum taat 100% misalkan ya dia apa namanya muslim tapi ya kadang taat kadang gak misalkan itu seperti apa orangnya belum taat 100% gak masalah kepada orang yang apa namanya dia belum taat 100% tapi ya kalau diberikan kepada orang yang taat lebih afdol walaupun mungkin bisa jadi jadi apa namanya bisa jadi wasilah orang yang taatnya belum 100% itu dengan diberi wakaf itu misalkan dia menempati wakaf tersebut siapa tahu jadi berubah jadi wasilah karena tempatnya ini tempatnya orang soleh akhirnya dia jadi berubah jadi taat juga jadi soleh juga misalkan bisa jadi berarti yang pertama adalah bukan kemaksiatan yang dijadikan tujuan wakafnya atau pemanfaatan wakafnya adalah bukan untuk kemaksiatan itu menjadi catatan penting ada yang bertanya kalau wakafnya untuk lapangan bagaimana nah kalau wakafnya untuk lapangan lapangan itu tempat olahraga kalau untuk olahraga disitu disebutkan saja lapangan ini adalah untuk kemasalahan masyarakat olahraga kemudian apa namanya acara-acara yang sesuai syariat dan seterusnya makanya boleh dan sah tapi kalau ternyata dibakang lapangan bebas mau buat apa saja bisa jadi nanti buat maksiat maka disini yang bertanggung jawab adalah nadir nadir wakafnya yang bertanggung jawab nadir wakafnya jangan sampai dibuat lapangan yang wakaf orang sudah agar masyarakat itu dimudahkan dalam acara-acara mereka dan kegiatan mereka ternyata nadirnya tidak peduli acaranya apa saja acara yang maksiat acara apa diperbolehkan itu tidak boleh maka nadirnya yang mengatur akan lebih baik kalau ditulis dalam ikrar wakaf untuk acara misalkan maulidan pengajian umum misalkan untuk acara olahraga misalkan yang tidak membuka aurot ditulis di situ saja jadi nanti ada olahraga yang membuka aurot itu langsung bisa ditegur ditulis di lapangan besar peraturan lapangan sesuai syarat wakif sesuai syaratnya yang mewakafkan itu tidak untuk maksiat tidak untuk maksiat diantaranya adalah tadi tidak membuka aurot atau tadi tidak digunakan untuk acara-acara yang maksiat semacam itu jadi yang penting bukan maksiat mubah boleh mubah mubah boleh apalagi sunnah atau wajib Pak Pusat kemudian kalau di ini sering diwakafkan ternyata disitu alirannya tidak jelas ya kelihatannya islam tapi alirannya tidak jelas seperti apa ini kalau apa namanya tidak jelasnya itu dia sampai derajat keluar dari islam misalkan disitu ngakunya islam tapi misalkan diantara acara-acara disitu mengingkari nabi Muhammad atau mengangkat nabi baru dan seterusnya itu keluar dari islam maka ya tidak boleh tidak sah seperti itu tapi kalau diwakafkan untuk orang islam kemudian eh ternyata disitu orangnya misalkan pemikiran-pemikirannya agak nyeleweng tapi belum keluar dari islam masih nyeleweng-nyeleweng saja nah disitu nanti nadirnya yang menjadi penanggung jawab harusnya yang dimasukkan disitu adalah kelompok atau kolongan yang tidak nyeleweng-nyeleweng yang tidak aneh-aneh oh kalau misalkan oh ternyata buat markas teroris waduh ya itu gak boleh karena teroris itu maksiat ya teroris itu maksiat karena teroris itu akan melawan pemerintahan yang sah atau dia akan membuat teror-teror kepada kaum muslim dan itu dosa gak boleh maka yang gak sah gak boleh kalau buat markas teroris diminta lagi boleh tapi harus karena sudah diwakafkan harus ditasarufkan kepada wakaf yang lebih manfaat oh ya ini untuk umat islam kemudian ya sudah untuk umat kristalim misalkan yang lebih jelas yang moderat yang apa namanya sesuai dengan kaedah-kaedah usul fikir akidah yang benar dan seterusnya semacam itu jadi yang penting adalah bukan kemaksiatan insyaallah kita lanjutkan setelah setelah ini baik insyaallah terima kasih dan sahabatku Irfan informasikan untuk anda yang ingin bertanya anda bisa bertanya kepada al-usat Muhammad ceku melalui lainan telepon dan juga sms atau whatsapp untuk telepon di 085-2847-0147 nanti di sesi tajau atau anda juga bisa bertanya melalui sms atau whatsapp nya juga di 081-3214-61079 kita akan kembali setelah yang satu ini radio radio inspirasi spirit hati masih dibancar lepaskan dari kompleks lembaga pengembangan da'wah al-bahce sendang sumber cerip anda masih bersama kami sahabatku dalam program ekonomi syariah dan di sesi kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita bersama al-usat Muhammad terima kasih yang Irfan juga berpendengar dimanapun anda berada semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercerah kepada kita semua amin amin ya rabbal amin melanjutkan pembacaan syarat maukuf alih tadi pertama adalah tidak boleh untuk keperluan maksiat kalau untuk yang mubah boleh saja untuk yang sunnah apalagi lebih boleh untuk yang wajib apalagi jadi yang penting bukan bukan untuk kemaksiatan yang kedua wa imkan utama lukihi ingana muayanan mungkin untuk memiliki jadi maukuf alihnya itu mungkin untuk memiliki atau orang yang bisa memiliki kalau dia adalah orangnya tertentu baik tertentu disini maksudnya adalah secara individu atau secara instansi kelembagaan boleh karena instansi atau kelembagaan misalkan jayasan misalkan atau apa namanya madrasah apa gitu maka disitu dia bisa memiliki karena kita juga tahu nih ya seperti di Indonesia juga bahwa iayasan itu bisa memiliki bisa memiliki nanti kepemilikannya kemana kepemilikannya ya kepada yayasan siapa yang menjadi nadirnya atau siapa yang jadi pengelolanya itu yang mengelola tapi bukan miliknya dia bukan milik pengelola tapi milik yayasan milik lembaga milik instansi kalau orang per orang atau kelompok bisa misalkan untuk santri al-bahjah ya bisa tapi biasanya kalau untuk pondok pesantren itu kepemilikannya ke yayasan sehingga lebih mudah nadirnya juga yayasan taruhlah mungkin lebih umum lagi kalau seperti zaman dulu mungkin belum musim yayasan belum ada yayasan belum ada apa dulu kan kalau zaman dulu misalkan ini wakof untuk muslimin muslimat nah nanti siapa nadir wakofnya ini nadir wakof kemudian atau kalau untuk keluarga tertentu bagaimana misalkan untuk keluarganya zaid atau bani zaid ya boleh untuk keturunannya zaid boleh boleh sehingga nanti yang masih keturunan zaid boleh sampai apa namanya sampai kebawah terus kemudian apa namanya untuk untuk terkait bisa memiliki ini adalah orang atau yayasan atau lembaga ini harus ada atau wujud kalau misalkan ini saya wakofkan untuk janin yang masih dikandungan maka kalau janin masih dikandungan belum belum sah karena dia belum lahir di dunia apa namanya janin memang kalau dia ditinggal meninggal oleh orang tuanya nanti untuk warisannya itu ada perhitungannya sendiri ada warisan perhitungannya sendiri jadi dia nanti akan memiliki warisan tapi perhitungannya sendiri apa namanya diperkirakan laki-laki atau diperkirakan perempuan gitu kan atau diperkirakan laki-laki atau diperkirakan perempuan ini kalau janin dalam warisan tapi ini kalau untuk diberi sekarang sebagai mau kuf aleh itu tidak sah tidak boleh atau ini wakaf untuk Pak Zahid misalkan Pak Zahid ini sudah meninggal dunia sudah tidak ada orangnya ya nanti gimana kan dia tidak bisa memiliki orang-orang mati tidak bisa memiliki sehingga sehingga tidak apa namanya tidak bisa lah menjadi tidak bisa menjadi mau kuf mau kuf aleh kemudian kalau misalkan wakaf tadi untuk anak-anaknya keturunan Pak Zahid kemudian salah satu keturunan Pak Zahid itu masih janin masih bayi maka apakah anak-anak keturunan itu hanya untuk yang masih ada saja yang sudah ada saja atau masuk di dalamnya adalah janin dalam bab ini ternyata kalau tadi janin secara khusus itu tidak bisa memiliki tapi kalau untuk anak-anaknya Pak Zahid maka sah dan janin itu kalau pas lahir masuk dalam bagian anak-anaknya Pak Zahid walaupun waktu diikrarkan wakaf dia belum ada walaupun ketika diikrarkan wakaf dia belum ada dalam arti dia masih di dalam dalam kandungan jadi harus yang mungkin memiliki kalau yang tidak mungkin memiliki maka tidak tidak sah kalau misalkan apa namanya mewakafkan seorang hamba yang muslim hamba sahih yang muslim untuk orang kafir itu tidak sah atau mewakafkan Al-Quran untuk orang kafir karena orang kafir tidak bisa memiliki mushaf atau hamba sahih yang muslim maka tidak tidak sah karena tidak bisa memiliki ini contoh diantara yang tidak bisa memiliki untuk seorang seorang kafir misalkan baik insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini baik terima kasih wassalah semua bahan materinya di sesi kali ini dan sahabatku kita akan kembali setelah yang satu ini radio inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah al-bahja sendang sumber jiribon terima kasih sahabatku untuk anda yang masih bersama kami dalam program ekonomi syariah dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab untuk anda yang ingin bertanya anda bisa menghubungi di 085-284-700-147 untuk anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon kepada Al-Ushad Muhammad atau anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui layanan SMS atau Whatsapp di 081-321-461-079 dan baik Ushad sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di hari ini dan pertanyaan yang sudah masuk di kami selalu juga dan bacakan ini pertanyaan yang sesuai tema di kesempatan pagi hari ini datangnya dari layanan Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli alaih siddhina Muhammad wa alah siddhina Muhammad Ustaz bagaimana kalau menanam pohon di area wakaf apakah diperbolehkan untuk dimanfaatkan pohonnya misalnya dijual buahnya atau dijual kayunya ya terima kasih untuk langsung dijawab terima kasih Gang Irfan terima kasih juga untuk penanya ini banyak sekali atau paling sering sekali ini ya terkait dengan menanam pohon di area wakaf dan itu apa namanya ada beberapa mungkin ini daripada nganggur kosong itu ditanamin yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tanah wakaf itu pasti ada tujuannya ada seperti tadi mau kuf alihnya ya apakah itu untuk matrosa apakah itu untuk masjid kemaslahatan masjid atau untuk pesantren dan seterusnya nah di tanah wakaf itu kalau pohon itu memang asli dari wakaf itu maksudnya ketika diwakafkan pohon itu dan pohon itu ikut wakaf juga maka itu masuk dalam hitungan pohon wakaf sehingga kalau pohon wakaf itu misalkan dijual ininya apa namanya dijual kayunya karena memang sudah terlalu besar dipotong ya maka hasil penjualannya itu masuk ke wakaf lagi misalkan untuk matrosa untuk apa tapi kalau orang yang mewakafkan tadi wakafnya tanah saja kemudian pohonnya tidak diwakafkan maka pohonnya tidak diwakafkan memang masih milik yang punya kemudian kalau seperti itu bagaimana nanti pohon itu bukan wakaf tapi di tanah wakaf nah maka ya tinggal sama nadir nanti seperti apa apakah disuruh nyewa nyewa tanah artinya ya kan pohon itu perlu tempat gitu kan kalau dipindah juga tidak mungkin atau sulit dipotong juga tidak mau maka nanti dari nadirnya seperti apa kemudian artinya bahwa tanah dan pohon itu bisa dibisah bisa dibisah nah kalau bukan dari awal wakaf memang baru ditanam seperti apa nah kalau memang itu ditanam apa namanya untuk kepentingan wakaf dan memang dari harta wakaf ya memang masuk dari situ juga seperti apa namanya seperti sawah diwakafkan untuk masjid kemudian ditanam memang untuk kepentingan wakaf maka ya hasilnya itu wakaf juga seperti itu tapi berbeda kalau ditanam oleh pribadi dan atas kepentingan pribadi untuk pribadi itu seperti apa nah maka nadirnya harus tegas kalau memang mau nanam sesuatu ya silahkan tapi bayar sewa seperti sawah tadi kan bisa yang nanam adalah apa namanya nadir wakaf tersebut untuk kepentingan wakaf atau yang nanam orang lain untuk kepentingan pribadi tapi mereka menyewa sawah tersebut jadi disewa nanti hasil sewanya apa ya untuk wakaf juga misalkan sawah yang sebelah sana ini 5 hektare itu untuk pondok pesantren misalkan untuk kepentingan pondok pesantren maka ya 5 hektare itu misalkan yang 2 ditanam sendiri untuk makan santri misalkan yang 3 hektare misalkan disewakan ya boleh berarti yang nanam di tanah wakaf itu ya padinya hasilnya untuk dia bukan wakaf tapi dia menyewa tanahnya nah yang terjadi sekarang kan tidak demikian Pak Ustaz bagaimana yang jaga apa namanya masjidnya nih tanah yang wakaf untuk kemasalahan masjid ditanam-tanamin singgong tanam-tanamin apa seperti apa tanahnya pondok ya kan tanah pondok nih ya untuk pondok kemudian yang jaga pondok itu tanam-tanam ini seperti apa gitu nah kalau itu memang tanaman milik pribadi boleh-boleh saja tapi itu adalah harus izin ke nadir wakaf kalau nadir wakaf minta sewa ya sewa karena memang apa namanya itu untuk kemaslahan pesantren misalkan tanah itu adalah tanah pesantren tapi kalau kata nadir wakaf ya gak apa-apa apa namanya disitu tetapi disitu dilihat juga nadirnya jangan asal wah ini yang izin saudaranya sendiri tapi dilihat kemaslahatan wakafnya nah kalau disitu ditanam-tanam oleh santri kemudian dimakan santri kembali ya gak masalah karena santri bagian dari pondok pesantren nah kalau ustadnya bagaimana ya ustadnya juga bagian dari pondok pesantren tapi bukan untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan pondok pesantren sehingga apapun yang ditanam disitu ya untuk kepentingan pondok pesantren sehingga disini di pondok pesantren kita itu semua pohon-pohon yang ada disini buah-buahnya itu harus apa namanya sepengetahuan nadir ini untuk apa namanya diatur nih untuk santri mana untuk ustad mana untuk ini jadi di hasil-hasil apa namanya hasil dari mangga itu kadang untuk jamuan apa namanya kegiatan santri apa untuk kegiatan santri apa jadi masih di dalam pondok situ jadi dimanfaatkan untuk kepentingan pondok nah misalkan kalau tadi di tanah masalah masjid ya bukan masjidnya tanah untuk kemaslahan masjid terus sama marbotnya ditanam-tanam ya nanti disuguhkan waktu majelis di masjid misalkan waktu ada apa jadi yang di atas wakaf itu kalau memang untuk pribadi milik pribadi dan pribadi maka nantinya ya harus tegas nyewa tapi kalau untuk kemaslahatan sesuai wakaf ya maka jadi wakaf artinya jadi untuk kepentingan sesuai dengan syaratul wakif itu kalau misalkan contohnya jelas lah tadi untuk pesantren ya berarti dimanfaatkan untuk pesantren semuanya yang disitu dijual kayunya dijual apa dan seterusnya apalagi tadi katanya kalau jual kayu berarti ini yang ditanam ini bisa sengon bisa jati 5 tahun yang hasilnya lumayan atau 10 tahun hasilnya lebih lumayan lagi maka nadirnya harus tegas mengingatkan orang tersebut sampaikan bahwa ini tanah wakaf kalau anda nanti disini ya silakan uang sewanya berapa ya ini sesuai dengan umumnya disitu seperti apa sehingga nadirnya ini tidak tidak kesalahan seperti itu tidak asal ya boleh ya silakan monggo ya harus dikasih tahu lah edukasi masyarakat jadi tanah wakaf pemanfaatannya adalah untuk syaratul wakif seperti itu sehingga apapun yang dihasilkan disitu ya untuk kepentingan wakaf termasuk juga bukan ditanami pohon saja ditanami bangunan untuk disewakan jadi buat ruku-ruku ini tanah pondok ini dipangun buat ruku-ruku banyak itu kan dibuat orang-orang pada jualan disitu nah itu ruku-ruku yang ada di tanah wakaf di atas disitu ya itu juga apa namanya harus apa namanya ada timbal balik masuk ke apa namanya ke syaratul wakif jadi misalkan untuk apa ya untuk pesantren ya berarti ada pemasukannya untuk pesantren jangan dipangun ruku secara pribadi untuk pribadi itu nanti berarti dia memanfaatkan tanah wakaf tidak bayar sewa tidak bayar apa waduh ini bahaya ini jadi harus harus benar-benar disitu kita berhati-hati untuk tanah wakaf jangan sampai kita memanfaatkan tanah wakaf bukan untuk kepentingan wakaf tapi untuk kepentingan pribadi maka disitu harus jelas dan tegas dari nadirnya kalau mau bangun ruku disini boleh misalkan mohon maaf ini biasanya pengelola pesantren ini harus hati-hati dan jangan sampai apa namanya kita mengambil yang bukan hak kita bukan hak kita jadi itu adalah hak pesantren itu harus sesuai dengan nadirnya silakan nadirnya diskusikan apakah model sewa atau model apa atau model bagi hasil atau model apa intinya jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan dengan wakaf termasuk tadi jual kayunya jual buahnya dan seterusnya semacam itu dengan catatan tadi yang ditanam adalah milik pribadi maka harus nadirnya tegas menyampaikan ini adalah tanah wakaf maka nanti hasilnya juga untuk apa namanya ada pemasukan baik sewa ataupun bagi hasil tadi nanti buah manganya kalau keluar satu ton setengah-setengah semacam itu kurang lebihnya demikian semoga kita terhindar dari memakan sesuatu yang bukan hak kita dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang dilarang yang diharamkan oleh waspahamu'ala dan semoga apa yang kita makan apa yang kita ambil itu semua adalah memang hak kita terima kasih kemudian harta yang dihak kemudian harta yang dihakafkan dan sekot atau ekrarnya kemudian syarat wakif adalah atas pilihan sendiri kemauan sendiri itu ikhtiar kemudian kedua adalah dia cakap bertabaru atau dapat bertabaru dalam kondisi hidup kemudian syaratul mawakuf oleh syarat orang yang menerima wakaf atau menerima wakaf adalah pertama bukan tujuan kemaksiatan yang kedua adalah bisa memiliki baik secara pribadi personal atau mungkin institusi secara pribadi ataupun institusi insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan pertemuan berikutnya terkait masih wakaf ada syaratul mawakuf harta yang diwakafkan itu syaratnya semacam apa dan disitu nanti akan dibahas terkait wakaf tunai apakah itu sah atau tidak insyaallah semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa istiqomah menjalankannya dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kemampuan kemampuan atau taufik untuk bisa menjalankan apa yang kita ketahui secara istiqomah hingga meninggal dalam keadaan khusnul khutimu khutimah ala hadini waqluniyatin salihah wa'ala manawa bisalabun salihun ilaha darin nabi Muhammad sallallahu al-fatiha bismillah telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya kami mencapkan terima kasih juga untuk rakan-rakan radio ku network yang sudah merilai acara ekonomi syirah di pagi hari ini ada radio ku 104,8 FM kuningan radio ku 92,4 FM majalingka radio ku 104,7 FM batam radio ku 98,9 AM bogor radio ku 88,0 FM kuburaya pontianak radio ku 89,6 FM purubalingka radio ku 87,6 FM barokaldim kemudian radio ku 106,3 KC gemar tapura dan radio ku 93,6 AC terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab insya Allah nanti akan dijauh di ekonomi syariah pertemuan selanjutnya kami mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kefarutul majlis subhanallah mawawihamdika ashadu anna ila ila anta astaghfiruka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati